Hai kawan-kawan kebuntin ini dulu sekitar lima bulan yang lalu bagus sekali menghasilkan buah yang begitu banyak kemudian daunnya hijau segar di cangkok banyak pun tetap bertunas dan bertunas lagi tidak ada habis-habisnya namun kita lihat saat ini kebun ini sangat jauh berbeda dengan dahulu Hai ya warna daunnya kuning kemudian rumput-rumputnya banyak Hai emm banyak hamah ada ulat 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 kecil-kecil enggak besar siulatnya kalau dauntin itu enggak ada ulat yang besar ulatnya kecil-kecil ulat ini nanti dia jadi hewan yang warnanya coklat dia bertelur jadi ulat lagi begini nih hamanya seperti ini nah ini nih ini kalau orang bilang biasa orang bilang kepe namanya Hai itu sudah penyakit umum padatin ya Hai makanya ketika budidaya tempatnya di tempat terbuka seperti ini rumput nah harus benar-benar terkontrol kemudian Hai daun harus sering disemprot kalau tidak ini hamanya banyak sekali sampai daunnya bolong-bolong kasihan ini dulu menghasilkan puluhan kilo ya per minggunya Hai yang minimal 3 kilo 5 kilo ya perhari Hai saat petik tapi sekarang kasihan kebunnya Hai musim hujan sepertinya tidak pernah disemprot oleh fungisida dan insektisida sehingga hama Hai berupa hewan sama Hai karat daun banyak menghimpi 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 bagi teman-teman yang mau budidaya memang Hai pertama pengairan harus terkontrol kemudian rumput Hai sama daun harus benar-benar selalu di jaga selalu dikontrol jangan sampai diinggap dihimpi Hai ada demikian semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin budidaya buatin tanpa greenhouse atau di telahan yang terbuka dengan skala yang besar perlu dipertimbangkan semoga video ini bisa menjadi Hai masukan atau wawasan buat kita semua terima kasih Assalamualaikum Hai Hai